Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Dimana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa ya? Disitu gak ada pamannya. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana Pak? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 0-1 dan 0-3. Ya kalau saya sebenarnya simple aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana Pak? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 0-1 dan 0-3 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga beraku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 0-1 dan 0-3. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju di ajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Dr. Sekci Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan Kubu Mas Ganjar. Kalau persoan resmi itu gimana sih? Harus barang-barang gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal Kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Bang, ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik, sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang? Anggapan dari P3 ini Bang? Hak angket itu melalui DPR, tidak ada lewat jalur lain. Tidak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalai konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Tidak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain. Ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tiga, P3 bilang malah belum mengambil keputusan Bang soal hak angket ini Bang. Itu sebenarnya gimana Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang? Karena kan ada kuota yang arti... Terpenuhi. 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 PDP gak masalah kalau P3 misalnya gak mendukung akang ini Bang? Kalau kita yakin, kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung super olehan suaranya di bilek. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Gak ada. Masifnya proses yang penudang kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Gak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan dengan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dengan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya apa? Angket ini ujungnya pemaksulan Jokowi itu bukan? Gak ada yang bicara pemaksulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya? Mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya bang? Karena kan KPU Bawaslu bukan eksekutif bang. Apa? Kalau Bawaslu, KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya, KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Berarti termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Loh, semua yang mengundang APBN diawasi oleh DPR dong? Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Pak Andi Malarangin kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi. Ini menyendir siapa sih bang? Gak tahu, tanya yang di malangin. Wah, gue pengen ngerokok. Nasdaq, kemarin PKS dan PKB kan setuju untuk memutuskan APBN. Tapi dari Nasdaq sendiri mengawarkan ada penanda tanganan notas pahaman dengan PDIP. Supaya semuanya itu gak ada yang melepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue gak mau pusing. Itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsultasi relawan. Dan semuanya tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat. Dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacan angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong. Belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul, dan... Sekian sudah ngomong. Dari fraksi gitu, Bang. Sekian sudah bicara. Artinya menurut abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Pacul yang itu mewakili gitu. Atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekian, ada segala macam. Sudah. Kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa ya? Di situ gak ada pamannya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.